Halo UX dan UI Enthusiast, tutorial kali ini kita akan memulai Just In Mind dan bagaimana membuat workspace-nya. Kita bisa pilih new prototype, kemudian disediakan berbagai macam ukuran media mulai dari iPad, iPhone, hingga laptop. Kita pilih Android, next. Oke, disini disediakan beberapa ukurannya sendiri, kita bisa pilih. Setelah kita pilih ukuran, kita bisa pilih beberapa mulai prototype, yaitu dari image, jika kita punya gambar sendiri, atau dari template yang disediakan Just In Mind. Jika sudah, kita klik finish. Oke, setelah itu workspace-nya akan terbuka, dan disinilah kita bisa mulai membuat prototype dan layout-nya. Terima kasih.